Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selesai saya dapat hadir kepada anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda teknik cepat pembuatan rumah lengkap ya dengan detil ad sampling fondasi batu kali selup dinding rimbak dan detil genteng rangka atap pada bagian-bagian detil konstruksi tersebut sudah di grup sehingga anda bisa menerapkan entity info pada Sketchup untuk mengetahui volume bangunannya dan dari volume bangunan tersebut anda bisa memasukkannya di program Excel RAB maka nilai anggaran biaya dari pembuatan rumah akan muncul secara otomatis dan semua itu dijelaskan ya secara lengkap di buku yang berjudul pemula next professional buku yang dimaksud sudah diterbitkan secara resmi dan ada nomor ISPN nya buku pemula next professional sudah dilengkapi dengan program Excel RAB otomatis dan sangat direkomendasikan ya untuk pemula yang masih belajar dari nol dan bagi anda yang berprofesi sebagai guru dan dosen sangat dianjurkan bila mahasiswa ataupun siswa anda mempelajari buku pemula next professional kenapa karena buku ini mengajarkan dan melatih mahasiswa untuk membuat detil bangunan rumah secara lengkap pembuatan modeling secara instan tidak mendukung dalam menghadapi dunia kerja yang begitu kompleks karena tidak semua modeling secara instan tersebut ada sesuai permintaan desain dari kalian Oke sekian sambutan dari saya para sahabat puja kreator jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy work we were happy to selamat menyaksikan kita mulai saja kita buat garis pada keliling dari dena ini dengan ukuran sekian ya ya option kita pesenti lalu push setebal 400 mm selek permukaan lalu kontrol move tegak lurus ke atas ya kita buat garis kemiringan 35 derajat buat garis tegak lurus ke atas pada bagian tengah hingga berbentuk segitiga sekusiku tertutup delete lalu kontrol move pada bagian area sebelah kanan kontrol kemudian letakkan pada bagian tengah option 200 mm sambungkan garis tersebut lalu delete ya double klik my group push setebal 150 mm double klik my group push setebal 150 mm juga option pada area luar 200 100 mm my group ya push pada area luar 150 meter ya 90 derajat di sini kita potong ya kita buat garis dulu sebelum kita potong 90 derajat Oke sambungkan garisnya delete itu buat garis kemiringan 90 derajat lalu buat garis untuk kita potong ya itu buat garis lalu delete double klik my group push pada area luar 150 mm double klik my group push 150 mm my group pada permukaannya pelafonnya rectangle ya sudah bentuk permukaan atapnya disini ya nombol klik kontrol move lalu kita option pilih grand session ya seperti itu kontrol move klik garis pada area sisi tumpukan pada titik ini kontrol move kita pilih Grand Direction letakkan pada sudut ini ya itu kita delete delete pada bagian area yang tidak kita inginkan microbe lalu kita buat garis step measure tool select garis step measure tool control move ketik garis miring 10 enter ya seperti itu buat garis select garis step measure tool control 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 move ketik dari 13 enter lalu kita buatkan persegi pada area ini ya seperti ini delete kita warnai warna hijau ya microbe dan mic component ingat ya mic component yang paling penting disini lalu kita transparan pada permukaan atap hapus garis tab measure tool itu di sini kita buat hubungan ya di sini saya buat hubungan sederhana berbentuk persegi panjang control move nanti pada akhirnya kita akan membentuk seperti hubungannya dua klik ya klik tiga kali terus shift double-click delete oke seperti itu microbe klik dua kali microbe lalu kita tutup permukaan atap tapi dengan komponen ini dengan komponen ini ya komponen persegi ini hingga tertutup semua tiga 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 sempat ente Oke seperti itu, Ctrl Move, Ctrl Move, Ctrl C, Escape, lalu Ctrl V, kita letakkan komponen ini pada area belakang, depan, kita mirror, letakkan pada area ini, Ctrl Move, Escape, Ctrl Move, oke, hapus pada bagian yang lebih, Ctrl C, lalu kita edit salah satu komponen ini, ingat ya, satu kali editan sudah terbentuk detail genteng dan rangka atap, kita push pada, pada bagian belakang, ya, kita hide, ya, lalu kita Ctrl Move garisnya, kita akan membuat kayu di sini, dengan ukuran sekian, Ctrl Delete ya, harus Anda menekan Ctrl, soal, apabila Anda tidak menekan Ctrl, maka akan terhapus semua, di sini untuk menghapus garis hitam aja, ya, kita warni warna putih, kita microbe, ya, lalu di sini juga kita buat rank, rank kayu di atas kayu ini sendiri, ya, double klik, ya, double klik, microbe, double klik, kita push, dengan ukuran sekian, lalu kita delete permukaannya, Ctrl Delete, ya, seperti itu, Ctrl Delete, lalu kita panjangkan, kita gunakan pintar skala, tumpukan pada seukuran dari persegi tersebut, ya, lalu kita munculkan yang tadi kita hide, lalu kita buat detail gentengnya, ya, dan ukuran sekian, kita buat lekukan di sini, ya, klik tiga kali, shift, double klik, shift area garis, yang saya tandai, ya, shift, lalu delete, nah, Ctrl Select, lalu follow me, oke, kita delete pada area belakang, untuk membuat modeling menjadi ringan, ya, semakin banyak garis, maka modelnya akan berat, Ctrl Delete pada garis hitam, kita warnai warna hijau, atau terserah Anda, ya, kita pasangkan layar, untuk detail genteng, any info, ya, oke, sudah kita pasangkan layar, oke, kita lihat hasilnya, semuanya, di sini sudah terbentuk detail genteng, dan rangka atap, ya, di sini ada area yang lebih, kita akan memotongnya, menggunakan, make unicue, kita klik pada bagian yang lebih itu, yang belum terpotong itu, lalu select semuanya, select semuanya, lalu klik kanan, pilih make unicue, artinya kita edit salah satu komponen ini, maka yang lain juga ikut berubah, ya, ya, delete, double klik, file model, select, ya, lalu kita kontrol delete, pada garis hitam itu tersebut, skip, keluar dari grup, oke, sudah terpotong, ya, dan pada area ini juga kita potong, pilih make unicue, ya, seperti itu, double klik, kita edit salah satu komponen ini saja, ya, maka yang lain juga ikut berubah, ya, delete, delete, ya, double klik, white model, delete, lalu, kontrol delete garisnya, ya, seperti itu, oke, sudah terpotong semuanya, cukup mudah dan gampang, kan, ini sudah terbentuk rangka tetapnya, oke, oke, sekarang kita akan sempurnakan bentuk bubungannya, kita buat garis pada area tengah, double klik pada area sisi, turunin ke bawah, double klik, turunin ke bawah, oke, kita turunin ke bawah, double klik, kita push, tumpukan pada area akhir, skip, oke, double klik, kita buat hubungan juga, seperti tadi, double klik pada area sisi, turunin ke bawah, double klik, turunin ke bawah, terus, pada area atas, double klik, turunin ke bawah, oke, kita warnai, ya, lalu pada tahap berikutnya, kita selek, pilih make unique, make unique, jadi, salah satu, aja, kita delete, dari ganteng ini, maka, yang lain juga, ikut berubah, kita push, disini, saya buat, di splunk ya, perhatikan, tungsa semuanya, yang lain juga, ikut berubah, ya, kita soften each, pada garis hitam, kita soften, skip, lalu pada area ini, juga, kita pastikan, di splunk, make unique, ingat ya, pilih make unique, kita edit, salah satu, komponen ini saja, maka, yang lain juga, ikut berubah, control push, ya, kita buat, di splunk disini, ya, kita soften, garis hitamnya, skip, lalu pada bagian pinggir ini, juga, kita make unique, ya, make unique, ya, make unique, edit, salah satu, komponennya, kita buat, di splunk pada area pinggir ini, kita push, control push, ya, seperti itu, kita tumpukan, ya, kita turunin, berapa senti, select, garis hitamnya, dengan pilih soften, kemudian, oke, skip, kita lihat hasilnya, sudah selesai, ya, dan, di sini, kita mirror, ya, untuk, kita tutupi, list bank pada, area yang belum tertutupi, kita mirror, kita control move, kita mirror, pilih, grand direction, ya, tumpukan, pada sudut itu, delete, pada area ini, ya, kita push, ya, kita push, ya, cover surfaces, kita push, ya, let's stay, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap berikutnya, kita akan membuat komponen, disini, komponen kolom, dan komponen dinding, bezel klik mygrove dia, dan mic component, ya, ukuran dari kolomnya 150 mm ya 150 x 150 mm disini kita make unique untuk komponen dinding ya ketekan pada area ini untuk rotasi takkan kita buat garis kontrol C kontrol V sebelumnya kita transparin dulu itu permukaannya ya dimaksudkan agar memudahkan kita dalam melihat komponen dinding dan Slope ini kita panjangkan komponen dinding ini menggunakan perintah skala ya ikuti garis hitam yang tadi kita buat jadi apabila sudah tertutup semuanya dengan komponen maka tinggal kita edit salah satu komponen dinding dan komponen kolom ini apabila sudah tertutupi semua dengan komponen maka permukaan dari bangunan ini kita warnai ini sewarna putih agar permukaan transparan tadi sudah tertutup panjangkan menggunakan perintah skala ya kontrol V ya seperti itu kita tunggu kan gunakan perintah skala kita panjangkan kontrol V juga ya oke Hai disaksikan aja prosesnya step by step promisnya semuanya metode ini juga saya buat dalam bentuk dua lantai ya kalau yang ini untuk satu lantai saya sangat menganjurkan untuk siswa teknik pemula untuk menerapkan metode ini ya kita skala lalu pada bagian ini kita panjangkan juga kontrol move rotasi 45 derajat Oke tumpukan lalu kita edit salah satu komponen ini ya yang pertama yang kita edit komponen dindingnya double klik kita push disini kita buat Slope di atas Slope kita buat dinding dengan kurang 3,5 meter kita buat rimbuk disini micro lalu pada bagian bawah kita bentuk fondasi disini fondasi batu kali dengan push sebelah kanan select garis pada area bawah tepus ya 150 mm 200 mm ya Nah sudah terbentuk betul kali disini kontrol C ya micro skip lalu double klik kita push tebal 200 mm micro kita kontrol V ya kita letakkan pada era ini lalu kita buat kotak di pada area bawah selek pada bagian bawah ya ya sudah terbentuk disini micro lalu kita buat kolom disini micro simbuk ya oke maka disini saya pasangkan layar layar untuk dindingnya ya kita lihat hasilnya disini sudah terbentuk portal ya dan fondasi batu kali sudah lengkap semuanya dengan rimbuk Slope kita tutupi permukaan yang transparan tadi oke kita explode kita coba layarnya layarnya ternyata aktif ya lalu pada proses berikutnya tinggal kita bentuk desain dari rumah ini kita disini saya buat pintu disini pintu ruang tamu ya dengan metode cepat dan mudah kita rotasi 90 raja kita buat garis 150 mm ya seperti itu kita option kita kontrol move lalu kita option 10 mm ya kontrol move garisnya saya buat garis 15 atau 20 mm ya seperti itu 100 mm disini berbentuk potongan ya contohan dari bussen dan daun jendela kita akan menggunakan perintah volumi untuk membuat membuat bussen dari pintu ini ya delete lalu selek permukaan seketika daun pintunya sudah selesai ya saya akan membuat daun pintu ini bergaya minimalis kita skala untuk tumpukan pada bagian bawah ya kontrol move my group dan my komponen pintu ini saya akan berbuat saya buat bergaya minimalis ya dari smilin 9 enter ya kita menggunakan komponen disini jadi satu kali di editan maka yang lain juga ikut berubah ya ya tepus ya kontrol move oke saya rasa sudah cukup penjelasan dari pembuatan rumah ini ya one point pentingnya itu menggunakan komponen hingga berikutnya anda terserah anda bebas dalam pembuatan bussen pintu dan jendela penting saya sudah jelaskan poin-poin penting dalam pembuatan komponen ini ini sangat memudahkan anda dalam menghitung volume bangunan karena pada bagian-bagian dari bangunan ini sudah group sehingga anda bisa menerapkan ini info oke selamat menyaksikan semuanya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton! 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 selamat menonton!